Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sana ada beberapa perubahan yang terjadi akhir-akhir ini Seperti apa perubahannya, simak terus perjalanan saya sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Dan tekan tanda lonceng sebagai tanda notifikasi untuk video-video saya selanjutnya Selamat menyaksikan Halo Sobat, seperti inilah suasana pagi ini di sekitaran Masjidil Haram Di mana saat ini saya berada di depan dari Hotel Grand Mekah Dan saat ini terlihat banyak sekali para jamaah umroh yang akan memasuki area Masjidil Haram Sobat Di sana nampak berbondong-bondong jamaah umroh menuju ke dalam Dari sini Masjidil Haram hanya berjarak sekitar 800 meteran Sobat, kurang lebih Dan Alhamdulillah untuk cuaca pagi ini sangat cerah Dan juga tidak terlalu panas Sobat Seperti inilah suasana di sini pagi hari ini Jadi jika kita berdiri di tepi jalan seperti ini Dikira kita mau mencari taksi ya Baik, kita akan mencoba ke arah Masjid Sajaroh sana Sobat ya Kita lihat ada apa saja di sana Tetap ikuti terus channel Lang Samudera New Oke Halo Sobat Saat ini Ada beberapa jamaah yang sedang mencari taksi ya Sobat Jadi Ini adalah berkah bagi para supir taksi setelah beberapa bulan dengan adanya pandemi COVID-19 ini Sangat sepi sekali para jamaah Dan Alhamdulillah Pada pagi hari ini sudah mulai terlihat Para jamaah Umroh Yang sedang Berkunjung ke Masjidil Haram ini Sobat Alhamdulillah Semoga saja Situasi seperti ini bisa terus meningkat Alhamdulillah Dan semoga saja Kuota jamaah Umroh ini Bisa dibuka sebanyak-banyaknya seperti yang sudah-sudah Sobat Seperti sebelum adanya masa pandemi COVID-19 Dan untuk wilayah sini Ini ada beberapa perubahan ya Ada beberapa perubahan Dulu Untuk pembatas jalan ini terbuat dari Semen yang agak tinggi ya Jadi kotak-kotak gitu Dan belum ada sebulan ini Diganti dengan Pembatas jalan yang bulat Dan bisa dilalui dengan mudah ya Ini Sobat Seperti ini ya Ini adalah beberapa perombakan Yang ada di wilayah sini Dan jika diganti dengan Pembatas jalan seperti ini Jalan di sekitar sini bisa terlihat lebih luas Tidak seperti sebelumnya Dan untuk Pengambilan air gratis Ada di sebelah sini ya Sobat Ini berada di Samping Masjid Sajaroh Di situ bisa Ambil air gratis Sepuasnya Untuk siapapun Baik kita akan Mencoba berjalan ke arah sini Sobat Ini tepat Berada di samping Hotel Grand Mekah Dan di depan Dari Masjid Sajaroh Ini ada beberapa jamaah Potong rambut setelah melaksanakan Prosesi umroh ya Sobat Biasanya Potong rambut di tempat-tempat seperti ini Untuk Bundul itu bisa Dihargai dengan 10 Real Saudi Arabia Cukup murah sekali Sobat Alhamdulillah Alhamdulillah Ini juga Rombongan para jamaah Yang sedang menuju ke Masjid Sajaroh Ini ada peningkatan ini Alhamdulillah Semoga bisa seperti ini Nah ini Ini murah-murah sekali ini Murah-murah sekali ya Ini ada peci dijual Hanya satu realan Ini Sobat Ini cocok sekali Untuk para Jamaah umroh Dalam mencari oleh-oleh ya Ikrial 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 ya Baik kita akan coba Nusuk ke arah sana Jadi untuk wilayah sini Terutama di Kobe Gaza ini Adalah tempat Pengeteman Teksi-teksi Sobat disini Jadi ini bebas parkir Sepertinya Biasanya ada tempat-tempat Yang tidak boleh Digunakan untuk Ngetem Terutama di pinggir Jalan Raya sana Yaitu Jika kita Ataupun Ada Mobil teksi Yang ngetem agak lama Akan ditilang oleh Polisi Yang berjaga Di pos penjagaan Dan ini Sobat Ini kita lihat Sekarang bersih Ini dulu Disini Ya kurang lebih Satu bulanan yang lalu Disini itu masih ada Bangunan seperti Toilet ya Sinis toilet Ataupun tempat wudu Tapi sekarang sudah Dibongkar total Ini Dan disini dulu ada Pengambilan air juga ya Ada box Untuk mengambil air secara gratis Sekarang juga dibongkar Tidak tahu ini nanti Mau dibikin apa Ini sepertinya Bagus Jika mau dibikin Sejenis Taman ya Disini lebih bagus Jika dibikin taman Terus disana juga Tadinya juga ada Bangunan Sobat Tapi sekarang juga Dibersihkan Untuk ketertiban Ataupun keindahan Nilayah sini Jadi memang Lebih bagus Dibersihkan Jadi terlihat Rapi Ini banyak sekali Para jamaah ini Yang sedang menuju Ke Dalam Masjidil Haram Dan banyak juga Yang sudah Melaksanakan Prosesi Untuk Melaksanakan Tawab dan Sa'i Lagi Ini sepertinya Lagi bingung Dalam mencari Sahabatnya ini Ini ada Jamaah Umroh Yang berasal Dari Jamaah Umroh Yang berasal Dari Antara India dan Bangladesh Yang berasal Yang berasal Juga dilihat Dari Orang-orang Ini Dan untuk Area pagar pembatas ini Kita lihat Kita lihat Ini ada Pembatas ini Ini adalah Tempat terminal Base Yang masih Dalam tahap Pengerjaan Nantinya Jika jamaah itu Mau pergi Ketempat Mikot Nanti bisa Dari Terminal ini Sobat Jadi Biasanya Sebelum Ada perubahan Untuk pergi Ketempat Mikot Seperti Masjid Asia Titan Im Itu Berkisar Satu tiket Di harga Dengan Tiga real Jadi Rp6 Itu bisa Pulang pergi Jadi Alhamdulillah Bagi Pekerja Yang tinggal Di kota Mekah ini Khususnya Dan yang Umumnya Untuk wilayah Saudi Arabia Untuk bisa Melaksanakan Proses Improh ini Biayanya Sangat terjangkau Jadi cukup Membeli tiket Dengan harga Tiga real Untuk pulang pergi Sekitar Enam real Halo Sobat Mungkin cukup Sekian dulu Vlog ini Saya buat Dan semoga Vlog ini Bisa Bermanfaat Dan bisa Menambah Bawasan Buat Saudaraku Semua Dimanapun Anda Berada Tak lupa Dari Mekal Mekal Saya Doakan Semoga Saudaraku Semua Tetap Diberikan Kesehatan Keselamatan Panjang umur Dan Dilimpahkan Rizkinya Amin 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 Sekian dulu Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh